Harga gula pasir kini menyentuh harga Rp14.000 lebih per kilogram, Femms. Meski gak terlalu signifikan, kenaikan harga gula ini tetap bikin galau ya, Femms. Naiknya harga salah satu bahan pokok ini, ini disebabkan permintaan gula yang meningkat lho. Emang sih, gula menjadi kebutuhan pangan yang penting. Apalagi untuk campuran makanan dan minuman manis. Katanya sih, panganan manis ini bisa bikin kita jadi bahagia. Suasana hati lebih baik dan meningkatkan energi di dalam tubuh. Tapi yang perlu diingat, gak boleh berlebihan mengkonsumsi gulanya, Femms. Soalnya, manisnya gula ini bisa memicu penyakit gula dan serangan jantung. Wah, jangan sampai kena ya. By the way, untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, ini butuh proses yang cukup panjang, Femms. Sebelumnya, kita ajak kamu panen tebu dulu nih, Femms. Wih, kebun tebunya luas banget nih, Femms. Saking luasnya, penyemprotan pupuk ini harus menggunakan pesawat. Wah, keren. Setelah penanaman satu tahun, tebu baru bisa kita panen, Femms. Tebang tebu sampai rata dengan tanah ya. Supaya, sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah ini dapat tumbuh subur lagi, Femms. Sekali panen, tebu yang didapat ini mencapai 3,5 ton. Wuh, mantap. Biasanya, hasil panen tebu ini akan diangkut dengan traktor bernama Grab Lauder. Lalu, dipindahkan ke truk. Nah, truk-truk ini siap mengangkut tebu sampai ke pabrik, Femms. Satu truk ini bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelum diolah, lakukan pengecekan sampel tebu untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih, Femms. Lalu, masukkan ke alat sucromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu ini harus melewati mesin cross carrier. Atau, mesin pembawa tebu. Mesin ini bisa mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu. Sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol, Femms. Jadi, nggak repot ya. Selanjutnya, penurunan kadar gula nira tebu. Dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna loh, Femms. Nira yang sudah jernih akan dikurangi kandungan airnya di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental. Atau, biasa disebut sirup. Sirup lanjut melewati tahap pengkristalan. Nah, ini dia hasilnya. Berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat perkarungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Femms, konsumsi gula itu ada aturannya loh. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per hari. Terima kasih sudah menonton!